Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabar kalian semua hari ini? Wah, semoga kalian tetap semangat pelajar pada hari ini Dan bapak harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian Terajin-rajin mencukai tangan dan tetap menjaga jarak Oke, untuk materi seikah kalita hari ini atau materi terakhir kita Adalah Ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial Oke, tapi sebelum itu Marilah kita berdoa Terlebih dahulu supaya pelajar pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua Oke, doa pembukaan itu ialah doa bapak kami Dan kalian lihat tekstin doa ini di slide bapak ini Oke, mari kita ambil setiap doa kita Marilah kita ambil setiap doa kita Dalam nama bapak, putra, dan berkudus, amin Bapak kami yang ada di surga, dimulia tenang namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga, belilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalahkan kami Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bepaskanlah kami dari yang jahat, amin Dalam nama bapak, putra, dan berkudus, amin Anak-anak Untuk materi ini Dapat kalian lihat di buku LKS di KKDR di halaman 46 Sekali lagi, kalian lihat di buku LKS di KKDR di halaman 46 Yaitu tentang ancaman online Hoax Dan pedoman bermedia sosial Oke, kita langsung saja Ancaman online Nah, ini pengertian Hoax Hoax merupakan istilah dari bahasa Inggris Istilah dari bahasa Inggris Yang diyakini artinya sebagai Berita palsu FD Terdapat setidaknya 4 alasan Mengapa orang Mau menyebarkan berita Yang pertama Agar menjadi yang terupdate Agar menjadi orang yang terupdate ini Maksudnya seperti ini adalah kanan Ketika seseorang atau sekumpulan orang Menyebarkan berita Waktu yang sama sekali belum ada di media apapun Entah itu media koran Atau media yang ada di internet Berita itu belum ada Sampai di media koran Atau media internet Jadi media itu masih berita angin Atau berita burung Memang bukan berita angin Tapi berita burung Kabar burung Tentu akan semangat menimbulkan opini Opini ini Saya tahu kan pasti Tahu lah opini ini apa Opini itu adalah pendapat Bahwa orang tersebut akan Tersebut atau mereka merupakan yang paling terupdate Jadi mereka nih Wah yang paling sok tahu Tentang berita-berita Padahal berita itu Belum sampai di media manapun Berarti orang ini Bahasa kasarnya Sok tahu Sok terupdate Padahal berita itu Masih belum sampai di media manapun Itu Yang pertama Agar orang itu menjadi yang terupdate Yang selanjutnya itu Promokasi Promokasi itu apa Seseorang atau sekelompok orang yang menyebarkan berita huap Biasanya hanya untuk mempromokasi Atau Mau manas-manaskan Kedua belah pihak Dengan isu-isu yang biasanya sensitif Untuk memancing simbolnya opini publik Misalkan Bapak Menjelek-jelekkan Si Dimas Mohon maaf Maka menjelekkan Bapak menjelekkan Dimas Tetapi Si Dimas ini Punya teman Dimas dan Angga Kita sebut ya Si Dimas ini Dengan Angga Sudah berteman baik Jadi Ada orang ketiga Atau Maksudlah Orang baru ini Orang ketiga Atau orang baru ini Ini menjelek-jelekkan Si Dimas dan si Angga Padahal mereka itu Sudah berteman lama Dan orang ini Menjelekkan Hai Dimas Angga itu menjelekkan kamu Kamu ini bau Kurang update Si Dimas Si Dimas Dimas Jadi Pokoknya kamu Dijelekkan Dan Emosi Emosi kedua Belah pihak Hati-hati Dalam Memprovokasi Tapi Bapak sarankan Janganlah kalian Memprovokasi Teman kalian sendiri Ingat Pesan Bapak Jangan sampai Bapak sarankan Kalian memprovokasi Teman kalian sendiri Ingat Tetap Banyak-banyak Berteman Karena Banyak teman Banyak rejeki Yang selanjutnya Kecemasan Kecemasan Kita bisa lihat Timku RKS Berita Hoax Yang disebarkan Biasanya Karena ada Faktor Kecemasan Dari Si penyebar Yang pasti Merasa Cemas Atau Isi Content Hoax Dan Penyebarkannya Kembali Untuk Mendapatkan Kebenaran Apakah Berita Itu Benar Atau Berita Itu Palsu Atau Hoax Yang keempat Itu Keseringan Memegang Gadget Wah Bisa ya Gak bisa Pemicu Utamanya Adalah Gadget Ketika Mendapatkan Informasi Dari Sumber Yang Tidak Jelas Dan Menurutnya Merupakan Informasi Baru Maka Seseorang Kenderung Agar Langsung Menyeberkan Berita Tersebut Tanpa Ada Verifikasi Atau Cross C Jadi Bapak Sarankan Kalian Hindari Keempat Ini Yang pertama Agak menjadi Orang yang Terupdate Yang kedua Itu Permotasi Yang ketiga Itu Kecemasan Dan Yang keempat Itu Seringan Memegang Gage Bapak Sarankan Kalian Hindari Yang Sebaginya Cyber Bullying Cyber Bullying Atau Perhubungan Cyber Adalah Bentuk Kekerasan Dilakukan Secara Online Melalui Selalu Seluruh Oleh Orang Lain Bentuk Cyber Bullying Ini Adalah Menyeberkan Isu-isu Palsu Mengunggah Foto-foto Yang Menyamanan Orang Lain Ancaman Hingga Tindakan Mengerak Pemerasan Oke Kita Contoh Misalkan Dimas Dimas Dia Sedang Makan Tiba-tiba Bapak Memfoto Si Dimas Padahal Dimas Itu Lagi Makan Ya Nak Nak Dan Bapak Foto Dia Tanpa Pengetahuan Dia Terus Foto Si Dimas Bapak Edit Makan Bapak Pus Begul Makan Itu Tapi Menggunakan Foto Sempat Orang-orang Bermain Yang Tidak Senonoh Seperti Kita Ambil Contoh Bermain Dibi Kemudian Bapak Sebarkan Foto Dimas Sedang Makan Memakai Foto Seragam Sekolah Ini Sudah Menjadi Kejahatan Kejahatan Di Cyber Bluing Kemudian Bapak Sebarkanlah Foto Dia Ini Untuk Si Dimas Dan Banyak Yang Berkomen Negatif Wah Kok Si Dimas Memakai Seragam Sekolah Bermain Maaf Bermain Judi Wah Saya Tidak Tau Padahal Bapak Yang Milih Itu Ini Hanya Untuk Iseng Iseng Hanya Contoh Tapi Jangan Kalian Contoh Yang Anak Anak Kalian Boleh Memfoto Teman Kalian Tapi Kalian Harus Mengijin Terlebih Dahulu Dan Tidak Boleh Mengedit Di Sembarang Tempat Karena Kalau Ada Yang Ketahuan Mengedit Foto Teman Kalian Sendiri Itu Kalian Bisa Dihukum Penjara Karena Di Sekarang Di Indonesia Ini Ada Yang Namanya Face Can Atau Pemperiksa Muka Apakah Itu Memang Muka Kalian Diedit Asal Memang Kalian Sendiri Hati Hati Karena Bisa Ketahuan Yang Orang Yang Menyebar Pertama Bisa Ditangkap Langsung Karena Inilah Kecantian Sistem Teknologi Yang Pada Tahun Ini Atau Teknologi Sekarang Ini Tapi Kalian Harus Berhati Hati Dalam Mengunggah Foto Kalian Di Sosnet Atau Di Dunia Bahaya Supaya Tidak Menjadi Cyber Blueing Atau Diedit Orang Yang Tidak Semuat Yang Nomor Dua Konten Tidak Pantas Konten Tidak Pantas Melayu Perkataan Yang Menorong Kebencian Kerasan Dan Penindasan Yang Selanjutnya Spam Terang Spam 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 Ini Adalah Email Yang Masuk Kota Sural Sural Surat Elektronik Tanpa Kita Kehendaki Isinya Berupa Iklan Iklan Penitua Misalkan Kalian Membuka Misalkan Kalian Membuka Akun Email Kalian Periksa Di Kotak Masuk Kalian Cari Apakah Itu Ada Spam Atau Tidak Kalau Spam Itu Biar Kelihatan Anak Itu Biasanya Berupa Berisi Iklan Iklan Kalian Buka Tapi Jangan Kalian Klik Link Yang Ada Disitu Karena Itu Bisa Mencuri Data Pribadi Kalian Oke Bapak Ulang Ini Jika Ada Email Yang Masuk Dalam Kota Surat Kalian Sampai Buka Buka Kalian Lihat Isinya Apakah Ada Spam Atau Tidak Kalau Spam Itu Berupa Iklan Penipuan Buka Bilemban Kalian Di Kotak Masuk Kalian Cek Tapi Bapak Sarankan Kalian Sudah Meluka Itu Email Kalian Sudah Membaca Kotak Itu Tapi Kalian Jangan Mengklik Yang Klik Link Yang Ada Disitu Jangan Klik Link Yang Ada Disitu Hati 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 Bisa Dicuri Dicuri Melalui Apa Nanti Akan Bapak Jelaskan Dicuri Melalui Spyware Spyware Ini Bapak Jelaskan Spyware Malware Malware Adalah Problem Yang Risiko Berbahaya Termasuk Virus Merom Dan Serajan Malware Ini Biasanya Diserap Di Handphone Kalian Dan Laptop Atau Computer Kalian Biasanya Malware Ini Paling Banyak Di Laptop Paling Banyak Biasanya Yang Bapak Tahu Paling Banyak Di Laptop Kalau Di HP Ini Kurang Karena Kalau Di Malware Ini Biasanya Kita Bapak Sendiri Biasa Mendownload Program Program Atau Membuat Program Tapi Dalam Program Terdapat Virus From Trogen Virus From Trogen Biasanya Yang Pertama Laptop Kita Akan Dikunci Oleh Si Cracker Cracker Dan Hacker Itu Berbeda Karena Kalau Hacker Itu Dia Bersifat Orang Baik Dia Mencuri Data Kita Artinya Memberitahu Sistem Keamanan Kita Sistem Keamanan Kita Yang Lemah Itu Sistem Keamanan Ini Sistem Keamanan Bapak Lemah Di Sini Saya Memberitahu Cara Supaya Kuat Dan Tidak Mudah Ditembus Itu Dia Akan Mengirim Pesan Email Kita Supaya Pesan Tersebut Kita Baca Dan Kita Melakukan Perbaiki Pada Program Kita Sedangkan Cracker Ini Dia Sudah Mencuri Dan Meminta Uang Kepada Kita Supaya Dan Kita Itu Bisa Kembali Itu Cracker Dan Hacker Mungkin Kalian Akan Mendapatkan Pelajaran Hacker Dan Cracker Ini Mungkin Ditingkat SMP Atau SMA Bapak Hanya Memberi Gambaran Hacker Dan Cracker Itu Seperti Oke Oke Dan Selanjut Itu Spyware Spyware Adalah Program Yang Tersembunyi Di Dalam Computer Haa Spyware Ini Seperti Bapak Jelaskan Di Iklan Iklan Kuri Tua Spyware Ini Jangan Kalian Klik Biasanya Biasanya Spyware Ini Data Kita Bisa Dicuri Spy Tapi Spy Itu Mata Mata Virus Ini Tersifat Virus Mata Mata Jadi Kita Mengklik Iklan Yang Ada Di Link Email Set Masuklah Spyware Ini Set Mencuri Data Yang Ada Di Laptop Atau Handphone Kalian Jadi Berhati Dalam Mengecek Spam Email Yang Ada Di Kontakt Masuk Terutama Untuk Kalian Yang Biasa Suka Film Gambar Musik Sebarangan Bapak Salah Bapak Kalian Turangi Lati Kalian Bisa Mencari Link Yang Aman Untuk Mencari Di Youtube Biasanya Youtube Ini Kalian Cari Di Kontakt Youtube Biasanya Ada Orang Yang Menilikan Tips And Trick Cara Mendownload Secara Aman Tanpa Terkena Virus Trojan Bom Dan Spyware Kalian Cari Disitu Menambah Wawasan Kalian Supaya Data Tentas Vipasi Kalian Tidak Dicuri Oleh Orang Lain Oke Yang Selanjutnya Yalah Plagiarisme Plagiarisme Adalah Dari Kata Plagiat Adalah Kegiatan Mengiru Menciplat Atau Mengambil Kari Orang Lain Dan Mengukuinya Seolah Kari Selanjutnya Sendiri Pasti Kata Plagiat Tidak Asing Lagi Ya Terlihat Kalau Tidak Asing Jadi Apakah Memberi Contoh Jadi Begini Anak Pelagiat Itu Ibaratkan Seperti Kita Meng Cover Lagu Seseorang Kita Contoh Musik Saja Meng Cover Lagu Seseorang Bapak Menciptakan Sebuah Lagu Kemudian Kalian Menciplak Lagu Bapak Nampak Jadi Tindak Terpindah Lalu Kemudian Sudah Terlagi Plag Lagu Bapak Itu Kalau Video Kan Kalian Upload Ke Youtube Terus Di Deskripsinya Kalau Tulis Lagu Ini Ciptaan Dengan Nama Kalian Oke Nah Itu Pasal Pelagian Seolah Lagu Saya Sendiri Pembelian Lagu Tersebut Oke Lah Jadi Milik Karya Tapi Bapak Yang Menciptakannya Tanpa Seizin Jadi Bapak Melakukan Sekalian Bahwa Kalian Sudah Mencuri Atau Menciplak Karya Bapak Jadi Bapak Sarankan Kalian Kalau Mau Meng-Cover Lagu Atau Ingin Menciplak Gambar Perukisan Kan Harus Meminta Ijin Kepada Sang Pembuat Atau Sang Pecipta Sebuah Karya Tersebut Supaya Karya Tersebut Dapat Dilindungi Atau Kalian Dapat Dilindungi Oleh Si Pemilik Atau Sang Pecipta Karya Tersebut Dilindungi Dalam Artian Kalau Kalian Dibawa Keturan Hukum Berarti Kalian Dibawa Keturan Hukumi Oke Dibawa Keturan Hukum Kalian Akan Mendapat Dukungan Dari Sang Mencipta Karya Tersebut Terserah Pembatasan Tersebut Dan Kalian Pun Tidak Dikatakan Plagian Karena Kalian Sudah Meminta Ijin Atau Sudah Meminta Ijin Nah Oke Atau Meminta Ijin Kepada Orang Tersebut Yang Sudah Membuat Karya Atau Menciptakan Karya Menciptakan Kalau Kalian Menciptakan Menciptakan Atau Menciptakan Kalian Meminta Ijin Terlebih Lalu Tuh Yang Selanjutnya Ini Pembanyakan Produk Digital Wah Pak Kok Bisa Produk Digital Dibanyak Bisa Dong Malah Banyak Di Internet Pembanyakan Produk Digital Adalah Menyalin Dan Menyalurkan Produk Digital Seperti Gambar Video Musik Secara Tidak Sah Oleh Hukum Jadi Begini Jadi Ini Bapak Memberikan Contoh Bapak Ini Membeli Sebuah Game Atau Video Video Contoh Video Saja Memberi Video Kemudian Video Tersebut Video Asli Aslinya Game Asli Bapak Beli Di Toko Online Atau Di Toko Computer Dekat Bapak Bagikan Kepada Kalian Lalu Flash Tidak 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 Lama tapi kalian bagikan ke seluruh masyarakat yang kalian kenal oke, pembajikan digital seperti itu kalian menyalin penjualan jual tanpa sepegetawan si pembuat produk tersebut contoh pertama, contoh kedua itu adalah menyalin gambar menyalin gambar ini seperti kalian mengambil gambar di google nah, kaki hati kalau mengambil gambar di google itu kalian harus melihat copyright atau tidak copyright kalau ada copyright, bapak cari jangan kalian mengambil karena itu bisa kalian bisa dihukum dan dibawa ke pengadilan aku salamkan, kalian cari gambar yang non copyright yang selanjutnya itu berita bohong atau coax berita bohong atau coax ini istilahnya dari bahasa inggris yang diakini artinya sebagai berita bohong dan ini seberita bohong yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah terkait isu-isu politik dan syara syara itu adalah sekuras agama dan antar golongan waktu ini sangat terbayang karena dapat merujukkan bagi pihak korban yang lipid jadi, teman-teman sarankan, bukan sarankan lagi pokok jangan kalian memberi berita bohong kepada teman-teman atau kepada lingkungan masyarakat yang di sekitar tetap ingat kalian bapak sarankan, jangan karena itu akan merujukkan bagi pihak korban yang dipitnah sudah dipitnah, ada memfitnah orang ada berdosa ingat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ingat ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan maksudnya gini, kalau di fitnah, kalian dikenal orang seluruh Indonesia kalian mau pergi kemanapun, sudah dikenal orang dan di mata orang itu kalian jelek sedangkan kalau dibunuh pembunuhan itu pesan kerjanya kalau dibunuh, yaudah kalian masuk penjara entah itu kalian mau keluar 10 tahun atau tidak keluar sama sekali itu urusan dari hukum kalau di fitnah ini ya, kalian dibenci di lingkungan masyarakat kelelian atau di seluruh Indonesia oke, pakai santan jangan memfitnah orang oke, yang selanjutnya wah, materi kita sudah habis gak terasa ya di buku LKTS kalian sudah selesai materi ini ya, tapi jangan patah semangat karena minggu depan kita bahwa peperan kita tetapi bapak akan memberikan kalian absen dan tugas pilihan gandanya tugas pilihan gandanya akan bapak kirim melalui link yang ada di kelas jadi minggu depan kalian harus tetap semangat ya walaupun tidak ada materi atau praktikum oke sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih juga kalian telah menyimak video pembelajaran hari ini mohon maaf jika ada kesalahan dengan kata-kata atau memberian contoh yang kurang jelas menurut kalian kalian bisa mencari referensi referensi dari internet atau dari orang tua kalian raka dan kalah karyat referensi referensi tentang kacaman online dan pedoman berinternet oke mohon maaf sebagi anak-anak karena materi hari ini sudah selesai pasti bangga tuh huri 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 semangat dong walaupun pembelajaran yang lain masih ada oke karena di awal kita sudah membuka dengan doa maka di akhirnya kita harus menutupi dengan doa supaya pada materi pembelajaran hari ini berguna kalian bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kalian semua oke doa penutup ini adalah doa salam maria mari kita ambil skapa doa terlebih dahulu mari kita ambil tangga teman-teman kita dalam nama bapak putra dan berkulis amin salam maria penuh rahmatan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tembunya Yesus santa maria bunda Allah doa karena kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin dalam nama bapak putra dan berkulis amin oke akan selamat untuk materi terikat kita dari bab pertama sampai bab akhir ini sudah selesai tepuk jangan dulu tepuk kita semua mengapa bapak punya tepuk tangan supaya kalian lebih semangat dan ceria dalam materi yang selanjutnya oke bapak rasa cukup sampai disini pertemuan kita hari ini ya jangan sedih dong yang lebih masih ada di semester depan oke jangan sedih oke bapak minta maaf kalau ada penjelasan materi bapak yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang jelas maaf semangat ola melajar dari keramaian kita terjadi rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker kalau kalian keluar rumah oke kita berjumpa di materi semester depan kalau kita bertemu dadah